Halo, kawan-kawan. Pada soal ini, kita akan menentukan jarak tiang bendera dengan pohon adalah titik-titik meter. Di sini kita menggunakan konsep dua buah bangun dikatakan sebangun apabila menu syarat berikut. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini, diketahui sebuah tiang bendera setinggi 7,2 meter berdiri di sebelah pohon setinggi 1,8 meter. Kita gambarkan, di mana di sini adalah tiang bendera yang berwarna merah, tingginya 7,2 meter. Pohon yang berwarna biru, di sini adalah 1,8 meter. Kemudian dari sini, panjang bayangan tiang bendera, yaitu dimisalkan di sini, yaitu panjangnya adalah 9,6 meter. Maka kita tarik dari seperti ini, untuk mempermudah kita beri huruf A, B, C, D, E. Dari sini, maka yaitu di sini adalah siku-siku, dan di sini juga siku-siku. Karena di sini adalah, yaitu tiang bendera dengan bayangannya, dan membentuk sudut siku-siku. Maka dari sini kita akan membuktikan bahwa kedua segitiga tersebut adalah sebangun, yaitu di sini, pada segitiga A, B, C, dengan segitiga B, D, E. Di sini, untuk besar sudut C, A, B, itu sama dengan besar sudut D, E, B, karena di sini adalah siku-siku, sehingga besar sudutnya adalah sama, yaitu 90 terijen. Kemudian, besar sudut A, B, C, sama dengan besar sudut E, B, D, karena di sini sudutnya adalah berhimpin, sehingga besar sudutnya adalah sama. Maka dari sini, untuk besar sudut A, C, B, itu sama dengan besar sudut E, D, B. Jadi, segitiga A, B, C, sebangun dengan segitiga B, D, E. Karena sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Sehingga dalam hal ini adalah, A, C dibanding dengan E, D, itu sama dengan A, B dibanding dengan E, B, sama dengan B, C dibanding dengan B, D. Maka, karena kita akan menentukan panjang E, B, sehingga kita menggunakan, yaitu untuk perbandingan yang ini. Maka, untuk A, C adalah 7,2 dibanding dengan E, D adalah 1,8, sama dengan A, B adalah 9,6 per E, B. Maka, dari sini, berarti kita kalikan silang sehingga 7,2 E, B, sama dengan 9,6 dikali 1,8. Maka, dari sini, berarti untuk E, B, sama dengan 9,6 dikali 1,8 dibagi dengan 7,2. Maka, dari sini, 1,8 dibagi 7,2, di sini hasilnya adalah 4. Sehingga, sama dengan 9,6 dibagi dengan 4, hasilnya sama dengan 2,4. Yang ditanyakan adalah jarak tiang berdera dengan pohon, sehingga yang ditanyakan adalah panjang dari A, E. Sehingga, di sini, untuk A, E berarti sama dengan A, B dikurangi dengan E, B. Sama dengan A, B adalah 9,6 dikurangi 2,4. Hasilnya sama dengan 7,2 meter. Jadi, diperoleh di sini, jarak, tiang, bendera, dengan pohon, sama dengan 7,2 meter. Jadi, jawabannya adalah B. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.